Yo, konnichiwa, di video kali ini mimin mau ngelanjutin manhua yang berjudul turunnya dewa kaisar Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin Yaudah setelah lama-lama kita langsung aja yuk, gas ke videonya Setelah mendengar perkataan dari King Tian sebelumnya Xiao Gui pun langsung memberikan obat kepada para gadis yang saat itu sedang sakit Dan para gadis itu pun satu persatu mulai meminum obat pemberian dari King Tian Dan sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi Seorang gadis saat itu memecahkan gelas itu sambil berkata Aku beneran sembuh, aku telah sembuh setelah meminum ramuan ini Mendengar itu, Xiao Gui pun langsung berkata Ramuan buatan master memang sangat efektif Ini sangat luar biasa Wanita-wanita yang saat itu udah mulai sembuh itu pun Mulai ngucapin makasih sama King Tian karena udah menyembuhkan mereka semua Dan setelah itu, King Tian pun berkata kepada Xiao Gui Kenapa tiga gadis lainnya bergabung dengan Bai Hualo Mendengar itu, Xiao Gui pun kemudian menjawab Itu pasti karena kompetisi Miss Tian Luo yang akan diadakan dua hari lagi Dalam dua kompetisi sebelumnya Bai Hualo selalu menjadi juara Dan kalau Bai Hualo menjadi juara lagi Bisnis dari tiga rumah bordir lainnya pasti akan rungkat Mendengar itu, King Tian pun berkata di dalam hati Jadi mereka berusaha untuk menjatuhkan kita Ternyata begitu Bagaimana keadaan orang-orang itu? Apakah mereka mati? Hei Zhang Daoling Apa terjadi sesuatu di luar sana? Zhang Daoling yang mendengar perkataan dari King Tian itu pun langsung menjawab Jika dilihat dari suaranya Sepertinya ada orang yang datang untuk membuat masalah Dan gak lama setelah itu datanglah seseorang ke sana Dengan para pengawal yang bertubu-tubu tegap saat itu Orang itu pun berkata Bukankah ini Bai Hualo? Satu dari empat rumah bordir terkenal Kenapa tempat ini seperti rumah hantu? Panggil semua gadis kesini Aku ingin bermain-main Namun tiba-tiba Datanglah para penjaga yang saat itu berkata kepada mereka Jika kalian ingin bersenang-senang Maka kamilah yang akan menyambut kalian disini Ayo kita bertarung Namun saat itu Pengawal dari orang itu malah tertawa dan berkata Kenapa? Apakah kalian semua tidak bisa membiarkan kami bersenang-senang? Atau seluruh gadis di tempat ini telah tiada? Kenapa kalian tidak meminta mereka untuk menyambut kami? Mendengar itu Pria yang memegang kipas itu pun berkata Aku juga ingin melihat mereka Mendengar perkataan dari pria itu Gadis berambut merah muda itu pun tertawa Dan gak lama setelah itu Datanglah King Tian ke tempat itu yang berkata Kau butuh seseorang yang ingin menemani kalian Aku udah datang kesini Namun para penjagasan itu terpesona sama kecantikan dari Yao Yao Disini Gadis berambut merah muda itu pun berkata di dalam hati Sejak kapan bayi Hualo memiliki gadis secantik ini Mungkinkah dia berhasil lolos dari perangkap? Mendengar itu Para pengawal pun saat itu berniat untuk menyentuh Yao Yao Namun King Tian yang mendengar itu pun kesal dan langsung menendang pengawal itu Melihat itu Rekannya pun yang satu lagi langsung marah dan langsung memukul King Tian sambil berkata Beraninya kau menyerang saudaraku Kau akan mati hari ini Namun King Tian saat itu dengan santai menangkap Jin Ju itu Dan menahannya dengan sangat mudah Dan setelah berhasil menahannya King Tian pun melemparkan pemuda itu ke belakang sampai gak bisa sadarkan diri Melihat kejadian yang ada di depan matanya Pria yang memegang kipas sebelumnya pun bertanya Siapa dirimu? Kenapa kau berani membunuh dua bawahanku? Katakan namamu Namun King Tian yang mendengar itu malah berkata Aku adalah leluhurmu Mendengar itu Pria yang memegang kipas itu pun langsung marah dan melesat untuk membunuh King Tian Namun King Tian saat itu malah menggunakan Tyrant Ice Tepat setelah King Tian menggunakan skill itu Sosok pria yang memegang kipas itu pun langsung berhenti dan tidak bisa bergerak sama sekali Yang membuat dirinya itu pun bertanya-tanya Apa yang sebenarnya udah terjadi? Dan gak lama setelah itu Pria itu pun dipaksa untuk berlutut Melihat kejadian yang ada di depan matanya Wanita berambut merah muda itu pun berniat kabur dari tempat itu Sambil berkata di dalam hati Bahkan seorang sarjana sudah dikalahkan Aku harus segera kabur Namun Zhang Daoling saat itu memegang pundaknya sambil berkata Bosku belum membiarkanmu untuk pergi Gadis berambut merah muda yang melihat Zhang Daoling berani menyentuhnya pun jadi marah dan berkata Kenapa kau berani menyentuhku? Ayo cepat lepaskan aku Namun Zhang Daoling saat itu sangat marah Karena tiba-tiba Sesuatu menonjol keluar dari bajunya Zhang Daoling pun saat itu langsung menabok wanita itu dengan berkata Dasar sialan Kenapa kau berani menodai mataku? Dan setelah kejadian itu Wanita itu pun terjatuh dan berlutut tepat di depan Qing Tian Qing Tian pun saat itu bertanya Siapa yang telah mengirimmu ke sini? Wanita berambut merah muda itu pun berkata Aku tidak mengerti apa yang telah kau bicarakan Aku kesini hanya untuk melihat pertunjukan Namun mendengar itu Qing Tian pun langsung menginjak kepala gadis itu dan berkata Ku tanya sekali lagi padamu Siapa yang mengirimmu kesini? Aku tidak keberatan membunuhmu karena kau adalah orang yang jahat Namun tiba-tiba Pria yang sebelumnya memegang kipas itu pun bangkit Dan kembali melancarkan serangan ke arah Qing Tian sambil berkata Kau terlalu sombong Dan matilah Melihat kejadian yang ada di depan matanya Qing Tian bukannya takut malah dengan santai menabok pria itu dengan berkata Ci beraninya kau menyerangku diam-diam Melihat kejadian yang ada di depan matanya Pria itu pun kemudian berkata Kau sudah terkena bubuk Tian Ju Itu tidak ada obatnya Kau pasti akan mati Dan tepat saat itu Qing Tian pun merasakan suatu keanehan tepat di dalam tubuhnya Yoyo pun saat itu khawatir Zheng Daoling yang melihat bosnya terluka itu pun bertanya Gawat bubuk Tian Ju Doming itu bahkan bisa membunuh orang Di tahap war imperial realm Apalagi bos Yang saat ini sedang berada di tingkat kultivasi yang tidak stabil Di sisi lain Terlihatlah HP dari Qing Tian yang saat itu terus menurun Qing Tian yang kesal itu pun berkata di dalam hati Aku tidak sengaja kehilangan fokus sebentar Dan aku terkena perangkap Racun itu katanya tidak ada obatnya Apa yang terjadi? Kenapa tripod dalam tubuhku bereaksi? Qing Tian pun saat itu mulai bertanya-tanya Karena ada kemungkinan Tripod itu mulai menyerap racun di tubuh Qing Tian Dan benar aja Qing Tian yang kaget itu pun terus melanjutkan perkataan di dalam hatinya Apa ini material fans tingkat 1? Apa ini bisa menyerap racun? Dan bisa menambah HP dengan sangat mudah Dan disini Qing Tian pun kemudian berkata Apakah benar bubuk Tian Ju bisa membunuh orang? Melihat racun yang saat itu langsung netral di tubuh Qing Tian Pria itu pun langsung kena mental dan berkata Bahwa itu sangat mustahil Sedangkan Zeng Do Ling saat itu terpukau sama kemampuan dari bosnya yang sangat luar biasa Qing Tian pun kemudian kembali mendekat dan bertanya Hei, racunmu tidak mampu membuatku mati Aku jadi kecewa padamu Dan disini Qing Tian pun berkata di dalam hati Pasti ada orang yang telah mengasutnya di belakang Aku gak boleh membunuhnya terlebih dahulu Aku akan membuat mereka berselisih dulu Dan mengumpurkan beberapa informasi berguna Apakah kau yakin bubuk yang diberikan orang itu asli? Mungkin saja dia cuma memanfaatkanmu Untuk membunuh seseorang lalu membuangmu Apakah dia berasal dari keluarga kerajaan? Yang tidak lain adalah keluarga Dong Fang Mendengar itu Pria itu pun kemudian berkata Itu tidak mungkin Bubuk Tian Ju tidak ada penawarnya Bagaimana kau bisa selamat? Dan tidak mungkin keluarga kerajaan berbohong padaku Melihat dalangnya yang saat itu ketahuan Pria itu pun langsung melesat ke depan Qing Tian Untuk menjatuhkan Qing Tian Namun Qing Tian saat itu kembali menggunakan skill Tyrant S Yang membuat pria itu pun saat itu langsung terjatuh Qing Tian pun kemudian menginjak badan pria itu dan berkata Jadi kau yang telah menaruh racun pada gadis-gadis di Bai Hualo Mendengar itu Pria itu pun berkata Kenapa aku harus mengatakan itu padamu? Karena saat itu Qing Tian terus menginjak-kinjak tubuhnya Pria itu pun akhirnya menyerah dan berkata Benar? Nyonya Zhang dan yang lainlah yang memintaku untuk meracuni para gadis di sini Cepat biarkan aku pergi Ayahku adalah Taifu Kalau kau berani membunuhku Kau tidak akan selamat Mendengar itu Qing Tian malah berkata dengan santai Siapa itu Taifu? Apakah dia sangat kuat? Mendengar itu Xiao Gui pun langsung berkata Bahwa Yin Taifu adalah guru pertama dari pangeran saat ini Dan putrinya adalah guru kelas 1 di Akademi Changlan Dan keluarga Yin adalah bangsawan kelas 1 Orang ini bernama Yin Tian Yu Dan dia juga adalah murid dari Akademi Changlan Namun setelah mendengar identitas yang sangat besar itu Qing Tian malah berkata dengan nada serius Siapapun dia Dia harus mati karena berani menyinggung diriku Dan tepat saat itu Pria itu pun langsung tewas di stana Di sini Qing Tian pun kemudian mengalihkan perhatiannya kepada wanita itu Dan berkata Jadi kau lah yang bernama Nyonya Zhang Katakan padaku siapa yang menyuruhmu Apakah itu keluarga kerajaan juga? Nyonya Zhang yang mendengar itu pun jadi ketakutan dan berkata Xiao Aku mendengar tentang racun itu dari seseorang Aku tidak tahu siapa dia Tapi sepertinya dia bukan berasal dari ibu kota Dia punya logat seperti orang asing Aku juga cukup terobsesi Untuk memenangkan Miss Tian Luo tahun ini Jadi aku meracuni mereka Mendengar itu King Tian pun kemudian berkata Baiklah kalau begitu Hei kalian Bawa gadis itu pergi dari tempat ini Aku tidak ingin melihatnya Dan setelah itu Para penjaga pun membawa pergi gadis itu di hadapan King Tian Dan setelah kepergian gadis itu King Tian pun berkata di dalam hatinya Sekarang aku punya dua informasi Pertama keluarga Dong Fang ingin menyakitiku Dan yang kedua Tentang kompetisi Miss Tian Luo Apa yang disembunyikan dari kompetisi ini sebenarnya? Apa hadiah puluhan ribu koin emas layak untuk sampai meracuni orang? Dan orang itu adalah orang asing Jadi tidak ada hubungannya dengan hal ini Gak lama Yao Yao pun kemudian berkata Selain bonus hadiah Bukankah pemilik toko sebelumnya berkata Bahwa yang menang bisa makan malam dengan raja King Tian yang mendengar itu pun kemudian berkata Makan malam dengan raja Mungkinkah seseorang ingin berurusan dengan Dong Fang Hong? Dan disini King Tian pun kembali berkata di dalam hatinya Ini menarik Tapi kenapa keluarga Dong Fang menggunakan bubuk Tian Ju Untuk membunuhku? Menilai dari basis kultifasiku Mereka tidak perlu menggunakan racun seperti itu Disini Zhang Daoling pun tiba-tiba menangis dan berkata kepada King Tian Bos, orang tuaku meninggal karena bubuk Tian Ju Mendengar itu King Tian pun kemudian berkata Maaf, aku seharusnya tidak mengungkit masalah yang membuatmu sedih Namun disini Zhang Daoling pun kemudian berkata Kita harus segera menyelesaikan masalah ini Hanya ada satu orang yang bisa menyuling racun ini Aku akan pergi ke istana untuk mencari taunya King Tian pun saat itu mencoba untuk menahan pergerakan dari Zhang Daoling Namun Zhang Daoling saat itu berkata Apakah kita ada solusi lain? King Tian yang mendengar itu pun menjawab Kita bisa ikut dalam kompetisi Miss Tian Luo Dan menjadi juara untuk masuk ke istana Mendengar itu Wanita-wanita yang ada di sana pun kemudian berkata Master, gadis muda dari Bai Hualo Kita baru saja sembuh dan masih sangat lemah Jadi mereka tidak bisa bertanding Namun King Tian saat itu berkata Bahwa dia telah memilih seseorang Dan orang itu tidak lain adalah Yao Yao King Tian pun kemudian memegang tangan Yao Yao dan berkata Yao Yao, aku akan mengandalkanmu Xin pun kemudian berpindah ke puncak Giang Terlihatlah seseorang yang saat itu sedang berkultivasi Sambil berkata dengan orang lain dari kejauhan Mari kita lihat bagaimana kau selamat dari bencana ini Namun di sisi lain Terlihatlah seseorang yang saat itu berkata kepada Kaisar Lapor yang mulia Yi King Tian sudah memasuki kota Tapi bubuk Tian Ju gagal membunuhnya Mendengar itu Sang Kaisar pun jadi kaget dan berkata Apa? Bahkan bubuk Tian Ju gagal membunuhnya Mendengar itu Tetua Zhao pun berkata Tidak masalah Targetku sebenarnya adalah Zhang Daoling Dia pasti akan bertindak saat melihat bubuk Tian Ju Dan ketika waktunya sudah tiba Aku akan mengirim orang kuatuar Emperor Realm untuk membunuhnya Tanpa Zhang Daoling yang menjaganya Dengan seni bela diri sampah itu King Tian gak bisa melakukan apapun Kaisar yang mendengar itu pun berkata Bahwa perkataan dari Zhao itu benar Di sisi lain King Tian pun saat itu memberikan Yao Yao gaun yang sangat indah Dengan berkata Yao Yao Kau pasti akan menang dengan memakai gaun ini Yao Yao pun saat itu menjawab Bahwa dirinya akan melakukan apapun Selama Tuan Muda King Tian merasa senang dengannya Jadi Yao Yao gak keberatan untuk mengikuti kompetisi Namun gak lama setelah itu Para wanita disana mulai menyampaikan sesuatu kepada King Tian Bahwa Zhang Daoling telah pergi untuk memasuki istana sendirian King Tian yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata Boca itu benar-benar ceroboh Sesuatu yang buruk akan terjadi Aku akan mengejarnya King Tian pun saat itu langsung menuju ke tempat itu Dan terlihatlah Yao Yao yang juga ingin mengikuti King Tian Di sisi lain Tepat di malam bulan Purnama Terlihatlah Zhang Daoling yang saat itu telah mengendap-endap ke suatu tempat Zhang Daoling pun berkata di dalam hati Bos Tolong maafkan aku Aku harus pergi ke istana sendiri hari ini Untuk mencari tahu siapa yang membuat bubuk Yan Ju Aku tidak bisa membiarkan orang tuaku mati Tanpa mengetahui siapa pembunuhnya Zhang Daoling pun saat itu memasuki istana Namun tiba-tiba Terlihatlah berir pertahanan tepat di istana Yang membuat Zhang Daoling saat itu sampai terjatuh Bahkan terlihatlah luka-luka tepat di tubuh Zhang Daoling Setelah Zhang Daoling terjatuh ke tempat itu Zhang Daoling saat itu pun berkata di dalam hatinya Array pelindung tingkat imperor Kekuatan ini sungguh mengerikan Dan tiba-tiba Zhang Daoling pun mengeluarkan banyak darah di dalam mulutnya Bagi Zhang Daoling Kejadian itu sangat gawat Yang membuatnya terus berkata di dalam hati Tadi aku memukul inkripsi yang ada di array itu Dan tanpa sadar Itu malah memasuki tubuhku Kultifasiku yang ada di God War Realm tingkat ketujuh Bahkan terasa tertekan Tapi tidak ada masalah Master tuaku berkata Kalau setiap array memiliki celah Zhang Daoling pun kemudian bangkit Dan melepaskan kekuatan penghancur langit lagi Serta menabrakkan kekuatan itu kepada array pelindung Yang membuat array pelindung itu pun agak bengkok saat itu Tapi sayangnya kekuatan itu gak cukup untuk menghancurkan array pelindung itu Yang membuat Zhang Daoling lah yang saat itu terpental Zhang Daoling pun saat itu kembali jatuh ke dasar tanah Dan karena itu Zhang Daoling pun terus berteriak dan berkata Aku tidak bisa membalaskan dendam orang tuaku Namun tiba-tiba terdengarlah sebuah suara yang berkata Tidak, ini belum selesai Zhang Daoling yang mendengar itu pun jadi kaget banget Dan melihat kasar sumber suara Saat itu terlihatlah seseorang yang mengenakan jubah hitam yang berkata kepada pasukannya Sudah waktunya untuk bergerak Serahkan dia padaku Melihat para pasukan yang saat itu langsung mengelilingi dirinya Zhang Daoling pun kaget dan berkata Apakah ini penyergapan? Siapa kalian? Mendengar itu Para prajurit itu pun menjawab Sambil melancarkan serangan ke arah Zhang Daoling Kami adalah orang yang akan membunuhmu Zhang Daoling pun saat itu langsung melepaskan kekuatannya Yang membuat para prajurit itu pun sampai terpental Melihat kejadian yang ada di depan matanya Sosok berjubah hitam itu pun kemudian berkata Seperti yang diharapkan dari Zhang Daoling Yang dijuluki pelajar nomor satu di dunia Bahkan meski basis kultivasinya ditekan oleh Arai Tapi dia masih sangat kuat Tapi sayangnya malam ini kau akan mati Zhang Daoling pun saat itu menanyakan Siapa sebenarnya identitas dari orang itu Orang berjubah hitam itu pun berkata Kau benar-benar ingin tahu Kau bisa bertanya pada orang tuamu nanti di neraka Mendengar itu Zhang Daoling pun langsung naik hitam dan berkata Apakah kau adalah orang yang telah membunuh orang tuaku? Mendengar itu Orang itu pun langsung memusatkan kekuatan yang sangat besar ke arah Zhang Daoling sambil berkata Aku sudah bilang padamu Silakan tanyakan pada orang tuamu di neraka Blazing Sun Gang tingkat ke-20 Melihat kekuatan yang sangat besar itu Zhang Daoling juga melepaskan kekuatannya sambil berkata Aku pasti akan menyelidiki dan mencari taunya Melihat Zhang Daoling yang saat itu telah meningkatkan Blazing Sun Gang ke tingkat 20 Orang misterius itu pun saat itu sangat terkejut Dan karena itulah Dia pun melepaskan pedang surgawi yang saat itu terlihat sangat besar sambil berkata Setua paling berbakat di Dragon Tiger Stake Kau layak untuk mencobanya Dan setelah Zhang Daoling mengetahui tingkat asli dari orang itu yang berada di Emperor Realm Zhang Daoling pun saat itu jadi kaget banget Namun tiba-tiba Pedang raksasa surgawi itu pun langsung menghantam tubuh Zhang Daoling Yang membuat Zhang Daoling saat itu sampai terluka parah Zhang Daoling yang sedang terluka parah itu pun berkata Aku gak menyangka akan ada Emperor Realm yang sangat kuat disini Mendengar itu Pria berjubah hitam itu pun berkata Matilah dengan tenang Aku sudah bisa membuatmu seperti ini Mendengar itu Zhang Daoling pun kemudian bertanya Apakah orang tuaku mati di tanganmu? Orang misterius itu pun menjawab tidak Zhang Daoling pun kemudian bertanya lagi Apakah ada seseorang di belakangmu? Orang misterius itu pun kembali menjawab Kau terlalu banyak bicara Sudah waktunya kau mati Zhang Daoling pun kembali berkata Bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Aku ingin menunggu seseorang Karena bosku pasti akan membantuku Mendengar itu Orang misterius itu pun kembali berkata Sampah itu dengan akar spiritual tingkat 1 Dia datang hanya untuk mati Jadi gak mungkin dia datang Ketika orang berjubah hitam itu Ingin menebaskan pedangnya ke arah Zhang Daoling Muncullah anjing dewa Groling ke tempat itu Yang langsung mematahkan pedang dari orang berjubah hitam itu Dan saat itu Blackie pun muncul di depan Zhang Daoling Dengan berkata Zhang Daoling Master menyuruhku untuk maju melindungimu Dan benar aja Gak lama setelah itu King Tian dan Yao Yao pun sampai ke tempat itu Zhang Daoling pun jadi senang dan berkata Bos, ternyata kau benar-benar datang Melihat King Tian yang saat itu beneran datang Orang berjubah hitam itu pun tertawa dan berkata Hei King Tian Kau bahkan mau menyia-nyiakan nyawamu kemari Dia pun saat itu melepaskan kekuatan yang sangat besar Sehingga membuat daratan di bawah kakinya itu pun sampai retak Orang berjubah hitam itu pun terus berkata Tapi ini pas sekali Aku akan menggunakan faktaan dari Emperor Rilom Untuk meremukan badanmu Membantu keluarga kerajaan untuk menyingkirkanmu Namun King Tian yang mendengar itu Gak merasakan apapun dari efek kekuatannya Sehingga Orang berjubah hitam itu pun kaget banget dan berkata Bagaimana mungkin kau bisa mengabaikan paksaan ini Mendengar itu Zhang Doling pun memuji bosnya dengan berkata Seperti yang diharapkan dari bos Wajahnya bahkan tidak berubah Menghadapi paksaan di tingkat Emperor Rilom Itu keren sekali Namun disini Orang berjubah hitam itu juga kaget banget Karena paksaannya juga gak mempan sama Yoyo Bahkan di waktu yang seperti ini King Tian masih sempat memegang tangan Yoyo Melihat kejadian yang sangat gak logis itu Orang berbaju hitam itu pun langsung memadatkan kekuatan yang lebih besar lagi Sambil berkata Tidak mungkin Bagaimana bisa orang kuat seperti ku Yang ada di tingkat Emperor Rilom Tidak bisa menghadapi sampah seperti dirimu Biar aku tingkatkan kekuatanku Dan meremukkan tubuhku Namun tiba-tiba Yoyo malah bertanya kepada King Tian Tuan muda Apa yang pria itu lakukan? King Tian pun saat itu menjawab Entahlah Aku juga gak tahu Kayaknya dia udah sakit jiwa Mendengar itu Sosok berjubah hitam itu pun makin kena mental Karena meskipun dia udah memaksa seluruh kekuatan di dalam tubuhnya Masih gak ada efek apapun yang mengenai King Tian Melahan King Tian pun saat itu mengeluarkan sebuah pedang dengan aura merah dan berkata Karena kau sepertinya sedang sakit Biarkan pisauku ini yang mengobati dirimu Tiba-tiba muncullah tebasan pedang raksasa tepat di depan orang berjubah hitam itu Yang membuat dirinya pun makin kena mental dan berkata Ini beneran mustahil Bagaimana dia bisa punya kekuatan semengerikan itu Padahal tubuhnya hanyalah seorang sampah Dan ketika King Tian menebaskan pedang itu Dalam satu serangan Lawan yang diserangnya itu pun langsung meninggoy Dan muncullah pemberitahuan sistem yang berisi Peringatan Hos mulai kehilangan banyak HP Tolong isi ulang kembali Dan disini King Tian pun berkata di dalam hati Ternyata serangan balik dari South Slashing Knife benar-benar cukup besar Hey sistem Cepat isi ulang HP ku kembali Sistem yang mendengar itu pun langsung menyuapkan sebuah pil pada King Tian Dan King Tian pun saat itu langsung memakan pil itu Dan muncullah pemberitahuan sistem yang berisi Hos telah berhasil mengisi ulang HP Yao Yao yang melihat itu pun langsung menanyakan keadaan dari tuan mudanya Namun saat itu terlihatlah kondisi Zhang Daoling yang sudah terluka cukup parat King Tian pun kemudian berkata kepada Zhang Daoling Jangan bergerak biarkan aku yang mengobatimu Namun Zhang Daoling saat itu berkata Bos maafkan aku Aku yang bodoh ini tidak mendengar perkataanmu dan malah menerobos masuk ke istana Dan bahkan sampai melibatkan dirimu Namun King Tian yang mendengar itu pun menjawab Aku adalah bosmu Tentu saja aku akan melindungi bawahanku Kemarilah Makanlah eliksir ini Ini bisa membantumu pulih dengan cepat dari luka luarmu Dan saat itu Zhang Daoling pun langsung menelan pil itu Dan sesuatu yang sangat luar biasa pun terjadi Semua luka yang diterima oleh Zhang Daoling sebelumnya Telah pulih sepenuhnya Dan setelah itu King Tian pun kemudian berkata Ayo kita kembali Tempat ini tidak aman Zhang Daoling pun kemudian berkata kepada King Tian Bos kau sangat luar biasa Aku takut bahkan master tuaku Tidak akan bisa membuat eliksir semacam ini Dan setelah itu Mereka pun meninggalkan mayat dari pemuda berjubah hitam itu Dan terlihatlah seseorang yang saat itu menjemput orang berjubah hitam itu Sambil berkata Dasar tidak berguna Demon Emperor yang agung bahkan tidak bisa mengurus setan kecil itu Aku punya rencana baru Ternyata orang itu adalah Tetua Zhao Tetua Zhao pun saat itu melepaskan kekuatannya Sambil berkata Aku akan memberimu kesempatan lain hari ini Kalau kau masih menyanyiakannya Aku akan membunuhmu secara pribadi Dan setelah Tetua Zhao melepaskan kekuatan itu Terlihatlah anjing yang sekarat itu pun langsung hidup saat itu juga Dan setelah itu Seseorang pun langsung melapor kepada Sang Kaisar Lapor kepada yang mulia Enam Master itu mati di tangan Zhang Daoling Dan Demon Emperor juga telah dikalahkan Kaisar yang mendengar itu pun kaget banget dan bertanya Bagaimana itu bisa terjadi Jika Demon Emperor bahkan tidak bisa membunuh Zhang Daoling Kalau dia mengincarku Bukankah aku akan tamat Di sini Kaisar salah mengira Dia mengira Zhang Daoling telah menghabisi semuanya Padahal aslinya Sosok yang dianggapnya sampah tidak lain Adalah King Tian lah yang membunuh semuanya sendiri Gak lama Datanglah Putri Dong Pang Ping ke tempat itu Yang berkata kepada Kaisar Ayah bagaimana menurutmu pakaian ku ini Apakah ini terlihat cantik Aku ingin ikut dalam kontes kecantikan besok Jadi aku akan memakai pakaian ini Mendengar itu Kaisar pun langsung menolak dan berkata Bahwa anaknya tidak boleh mengikuti kompetisi besok Di sini Tetua Zhao pun berkata Yang mulia Biarkan saja Ping berpartisipasi Tetua Zhao pun kemudian jelasin sama Kaisar Bahwa dia memiliki rencana baru Xin pun kemudian berpindah ke Bai Hualo Terlihatlah King Tian yang saat itu berkata kepada Zhang Daoling Satu-satunya cara masuk ke istana adalah Menunggu Yao Yao Memenangkan kompetisi kecantikan Miss Tian Luo Jadi jangan bertindak semarangan di masa depan Zhang Daoling yang mendengar itu pun berkata Baik bos Tapi setelah pertarungan tadi Aku merasa aku tidak cukup kuat Apakah aku pantas terus berada di sisimu Namun King Tian saat itu malah mengantamkan Sebuah buku tepat ke wajah Zhang Daoling Sambil berkata Ambil buku ini dan pelajari Dan di sini King Tian pun berkata Pelajari tentang apa itu tau Cari tau lagi Ternyata itu adalah buku tentang Taoisme Dan diketahui Untuk memahami isi buku itu Dibutuhkan hati Dao Yang sangat teguh Dan benar-benar berkomitmen Kalau seandainya Zhang Daoling berhasil memahaminya Dia pasti bisa melangkah ke Imperial Realm Dan setelah itu King Tian pun berkata kepada para gadis disana Untuk merawat Zhang Daoling malam ini Zhang Daoling yang melihat itu pun jadi kaget banget Dan bertanya apa maksudnya Di sini King Tian pun menjawab Semua itu untuk menguji keteguhan hati daumu Di sini Mimin gak habis pikir Kalian masih inget gak momen dimana Zhang Daoling tuh terpanas sama cewek yang mukanya mirip cowok-cowok Dan saat ini cewek yang mukanya mirip cewek Malah bikin Zhang Daoling sampai ketakutan kayak gini Kayaknya karakter yang satu ini memang agak lain Dan setelah kepergian Zhang Daoling dari tempat itu Muncullah seorang wanita yang berkata kepada King Tian Master, kompetisi Miss Tian Luo akan dimulai besok Kompetisi akan dibagi menjadi dua bagian Saya membeli beberapa puisi dari Sagi Ling Se Mendengar itu King Tian pun kemudian berkata Aku cukup ahli dalam menulis puisi Dan aku tidak butuh bantuan orang lain Mendengar hal itu Wanita itu pun jadi kaget dan berkata Apakah Master beneran mau menggunakannya? King Tian pun membenarkan perkataan itu sambil berkata di dalam hati Saat aku masih hidup di bumi Aku sering menulis puisi Karena ini hanya kompetisi puisi Aku bisa melakukan apapun yang aku mau Dan setelah itu Gadis itu pun kembali berkata Selain kompetisi puisi Ada juga kompetisi bakat Kita juga harus mengajari huang Yaw Yaw beberapa skill Mendengar itu King Tian pun memanggil Yaw Yaw dan berkata Kemarilah Aku akan mengajakmu untuk mempelajari beberapa skill Yaw Yaw yang mendengar itu pun jadi kaget banget Namun King Tian terus menarik tangan Yaw Yaw dan mengajarinya Namun di ending cerita ada kata-kata yang agak membangunkan Nah Xin pun kemudian berpindah menampilkan ruangan Zhang Daoling Yang mana terlihatlah Zhang Daoling yang saat itu sedang memperkuat hati daunya dalam kultifasi Namun di sekitar Zhang Daoling Terlihatlah banyak wanita cantik yang saat itu sedang menggoda dirinya Namun gak lama setelah itu Zhang Daoling tiba-tiba mendengar sebuah suara yang berkata Zhang Daoling kau harus bertahan Hati daumu saat ini mulai goya Dan terlihatlah Zhang Daoling yang saat itu sepertinya mulai agak aneh Dan suara itu pun seharus memenuhi pikiran Zhang Daoling Sampai membuat dirinya itu pun bertanya-tanya suara apa itu Dan terlihatlah sebuah ruang yang sangat gelap Dimana terdengarlah suara orang minta tolong Tolonglah aku Ling, ibumu mati dengan sangat mengenaskan Kau harus membalas dendamu Zhang Daoling yang melihat semua ingatan itu pun tiba-tiba berteriak Dan tanpa sadar memanggil nama ayah dan ibunya Lalu di sisi lain terlihatlah seseorang yang saat itu sedang memegang suling sambil berkata Hati iblis telah berhasil ditanam Jadi dia bisa kembali dan berurusan dengan Zhao Tian Xi Sepertinya orang itu melakukan sesuatu pada hati dau dari Zhang Daoling Sin pun kemudian berpindah ke keesokan harinya Terlihatlah King Tian yang saat itu sedang bersama dengan Yao Yao King Tian pun disini berkata kepada Yao 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 kau santai saja Kalau kau melakukan seperti yang aku katakan Kau pasti tidak akan kesulitan memenangkan kompetisi ini Yao Yao yang mendengar perkataan King Tian itu pun langsung berkata Bahwa dirinya sangat mempercayai perkataan Tuan Muda Dan setelah itu King Tian pun meminta para bawahannya itu untuk membawa gerbong di mana Yao Yao berada Namun disini terlihatlah seseorang yang saat itu berkata Karena dirinya baru melihat King Tian dari kejauhan Hei apakah kalian pernah mendengar nama Yi King Tian? Mendengar itu Seorang wanita yang bernama King Ying Ying pun berkata Dia adalah sampah nomor satu di dunia Yang berasal dari keluarga Yi di wilayah selatan Yu King pun kemudian juga berkata Apa itu dia? Pantas saja aku merasa nama ini cukup familiar Ternyata itu adalah sampah Dan orang yang menanyakan itu pada mereka sebelumnya bernama Wang Wang merupakan pemilik dari Jun Feng Lou Wang pun kemudian kembali berkata Aku nggak menyangka Dia akan terekspos segera setelah dia datang Dan bisnis yang dikembangkan oleh keluarga Yi selama bertahun-tahun akan sia-sia Ku dengar Bayi Hua Lo itu dimiliki oleh keluarga Yi Mendengar itu Yu King pun tersenyum sambil berkata Biarkan tandu dari mansion Qian Hua naik untuk melihat Apa yang bisa dilakukan oleh sampah itu Dan mereka pun saat itu terus meremehkan Qing Tian Sin pun kemudian berpindah Menampilkan Qing Tian kembali Terlihatlah Tandu lain yang saat itu sedang menghalangi tandu milik Qing Tian Ternyata itu berasal dari mansion Qian Hua Melihat itu Xiao Gui pun langsung berkata kepada Qing Tian Master Di depan adalah tandu dari mansion Qian Hua Orang yang memimpin tandu itu adalah Lin Bai Murid kelas 1 dari Akademi Chang Lan Penulis puisi terbaik tahun lalu Xiao Gui pun kemudian menjelaskan kepada Qing Tian Bahwa pria itu punya lidah yang sangat tajam Di sini Lin Bai pun mulai mendekat ke arah Qing Tian Sambil berkata Apa semua orang di Bai Hua Lo telah mati Mereka sampai mengundang sampah nomor 1 di dunia untuk menuntun tandu Mendengar itu Xiao Gui pun jadi kesal dan berkata Jaga muridmu dasar sampah Namun mendengar itu Lin pun malah berkata Apa yang kau katakan? Apakah kau mau ngajak gelut? Ayo maju sini biarku binasakan kau Mendengar itu Qing Tian pun langsung memasang wajah seramnya Sambil berkata Dasar orang bodoh yang tidak bisa mengukur tingginya langit Kalau aku sampah Terus kau itu apa? Harga diri murid kelas 1 AKademi Chang Lan Bukannya belajar dengan keras malah datang untuk menuntun tandu Demi seorang wanita Apakah kau pernah belajar hal itu dari orang tuamu? Lin yang mendengar itu pun jadi kesel banget sama perkataan dari Qing Tian Dia pun langsung menunjuk ke arah Qing Tian sambil berkata Hei Sialan Jangan terlalu cepat bicara Menurut aturan Aku bisa membiarkan tandumu lewat jika kau bisa mengalahkanku dalam pertandingan Apakah kau seekor kura-kura yang bisa menulis puisi? Di sini Lin juga berkata di dalam hati Aku nggak mungkin percaya Kalau sampah nomor 1 di dunia juga bisa menulis puisi Namun Qing Tian yang mendengar itu pun malah tertawa dan berkata Baiklah aku setuju Tunggu sebentar Puisi mana yang bagus untukmu? Melihat Qing Tian yang saat itu menerima tantangannya Lin pun jadi tertawa dan berkata Jangan bercanda Sampah sepertimu ingin menulis puisi Ayo tunjukkan padaku Qing Tian pun kemudian langsung membacakan puisi Awan kecil memainkan trik Bintang terbang menyebarkan kebencian Dan pria berambut silper itu pun jatuh dalam kegelapan Setelah angin emas dan embun giyok bertemu Mereka akan menang Tapi mereka ada banyak di dunia ini Mendengar puisi yang dibacakan oleh Qing Tian Orang-orang yang ada di tempat itu pun jadi kaget banget Karena puisi dari Qing Tian itu terdengar sangat luar biasa Qing Tian pun terus melanjutkan isi puisinya Kelembutannya seperti air Waktu indah seperti mimpi Dengan berani burung murai pun kembali Jika dua perasaan bertahan selamanya Bagaimana bisa mereka ada di siang dan malam hari Mendengar puisi dari Qing Tian Semua orang yang ada di sana pun sampai tersentuh dan merasa ingin menangis Dan di sini Yao Yao pun melirik ke arah luar sambil berkata di dalam hati Jika dua perasaan bertahan selamanya Bagaimana bisa mereka ada siang dan malam hari Tuan muda Aku akan menunggu Berapa lamapun aku akan tetap menunggu Mendengar puisi dari Qing Tian Lin pun jadi kesal dan berkata Itu bukan puisi buatanmu Ini pasti puisi yang dijual padamu oleh Ling Xing He Mendengar itu, Qing Tian pun malah berkata dengan santai Kenapa kau marah saat kau tidak bisa menulis puisi yang lebih baik Itu tidak ada gunanya Dan saat itu, seorang wanita yang ada di dalam gerbong yang dibawa oleh Lin itu pun berkata Tuan Lin, puisinya memang sangat luar biasa Jadi mari beri dia jalan Dan karena itu, Qing Tian pun langsung mengucapkan makasih sama nona yang ada di dalam Nona itu pun kemudian bertanya Tuan muda, apa nama dari puisi tadi? Qing Tian pun langsung menjawab Itu bernama Peri Burung Murai Namun gak lama setelah itu Terlihatlah seseorang yang saat itu memanggil Qing Tian Yi Qing Tian Lama tidak bertemu Qing Tian pun saat itu langsung melihat keasal suara Yang tidak lain itu adalah Putri Dongfang Ping Di sini, asisten dari Putri Dongfang pun berkata Tuan Putri, itu adalah tandu dari bayi Hualo Mendengar itu, Putri Dongfang pun berkata Kau pergi dan bertandinglah dengan dia Biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri Asistennya itu pun langsung mematuhi perkataan Dari Putri Dongfang Dan setelah itu, sang asisten pun berkata kepada Qing Tian Kenapa kau tidak berlutut dan memberikan hormat saat melihat tandu Tuan Putri? Qing Tian pun saat itu memasang wajah yang sangat meremehkan orang itu dan berkata Apakah kau sampai yang menulis puisi dan menjualnya untuk uang? Jangan bermain trik denganku di sini Asisten Putri Dongfang pun jadi kesal dan berkata di dalam hati Anak ini cukup keras kepala Kita harus memberikannya pelajaran Dan setelah itu, sang asisten pun berkata Adik kecil, tidak baik untukmu mengatakan hal seperti itu Bukankah peri burung murai adalah puisi yang kujual padamu? Dan mendengar itu, orang-orang yang ada di sana pun kaget banget Karena menganggap hal itu memang kebenarannya Namun Qing Tian yang mendengar itu pun malah berkata Bocah ini sepertinya cari ribut denganku Baiklah, Tuan Muda ini akan bermain-main denganmu Dan di sini Qing Tian pun terus direndahkan oleh semua orang Dan Putri Dongfang pun berkata Li Xing Hei, puisi peri burung murai apa benar-benar ditulis olehmu Sudah kuduga sampah itu hanyalah pelagian Li Xing Hei pun kembali berkata Aku menulis beberapa tahun yang lalu Dan aku memang menjualnya pada mereka Li Xing Hei pun kembali berkata kepada Qing Tian Bro, kau mau bertanding denganku Kau masih jauh dari kata layak Qing Tian pun berkata Kau benar-benar pria yang tidak tahu malu Li Xing Hei Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tidak tahu malu dari dirimu Mendengar itu, Li Xing Hei pun kembali berkata Kau cuma membeli puisi itu Dan kau bilang aku tidak tahu malu Di saat Qing Tian yang saat itu terus direndahkan oleh orang-orang Qing Tian pun langsung tertawa di tengah kerumunan Yang membuat semua orang pun saat itu kaget banget Qing Tian pun kemudian berkata Namamu Li Xing Hei sang ahli puisikan Dengarkan aku Angin timur membawa bunga dan ribuan pohon di malam hari Mengembuskan mereka ke bawah Bintang-bintang seperti hujan Aroma mobil BMW menyebar di sepanjang jalan Suara suling fonik bergema Cahaya pot giyok menyala Ikan dan naga menari sepanjang malam Kunang-kunang salju bersinar emas Tertawa dan membisikkan aroma Aku mencarinya ribuan kali di kerumunan Tiba-tiba menoleh ke belakang dan pria itu ada di tempat yang remang-remang Mendengar puisi yang dibacakan oleh Qing Tian Orang-orang yang ada di sana pun kaget banget Karena mereka bisa melihat pemandangan yang sangat indah cuma dalam puisi itu Dan puisi itu bahkan membuat semua orang sampai terlena Melihat puisi yang dibacakan oleh Qing Tian Li Xing Hei pun mulai makin kebingungan Dan kemudian berlutut di hadapan Qing Tian Qing Tian pun kembali bertanya Hei Li Xing Hei Apa itu juga puisimu? Dan orang-orang yang sebelumnya merendahkan Qing Tian pun jadi kagum banget sama Qing Tian Karena Qing Tian bisa menulis sesuatu yang seindah itu Dan tiba-tiba Li Xing Hei pun mengeluarkan darah dari mulutnya Qing Tian pun berkata Kau satu-satunya yang bisa menulis puisi Apakah menurutmu begitu? Menihat Qing Tian yang saat itu berhasil menang dari Li Xing Hei Orang-orang yang ada di sana pun makin kaget banget Dan langsung memberikan jalan untuk Qing Tian Semuanya pun hanya diam tidak mengatakan apapun Dan di sini Putri Dongfang Ping pun kembali berkata Sampak Bahkan kau tidak bisa mengatasi Yi Qing Tian Ayo jalan Aku tidak mau melihat Li Xing Hei lagi Sang pengawal pun saat itu langsung mematuhi perkataan dari Putri Dongfang Di sisi lain Yu Qing saat itu berkata Tidak masalah jika dia cuma menang dalam kompetisi puisi Wang yang mendengar itu pun membenarkan hal itu Karena pertunjukan sebenarnya adalah kontes kecantikan Xin pun kembali berpindah ke alun-alun Tian Luo Terlihatlah orang-orang yang saat itu sedang berkumpul di sana sambil berkata Kompetisi Miss Tian Luo akan segera dimulai Dan aku tidak tahu siapa yang akan menang kali ini Dan saat itu terlihatlah kartu andalan dari Feng Ming Yuan Yang merupakan Nona Cai Feng Nona Cai Feng pun saat itu sudah tiba di tempat itu Di sisi lain Putri Dongfang dari kerajaan juga sudah tiba di tempat itu Dan orang-orang pun saat itu kagum sama paras yang dimiliki oleh Putri Dongfang Gak cuma itu saja Tiga gadis tercantik dari Ba Yuan Lo Ho Ming Lo Dan Chu Feng Lo juga sudah tiba Dan terlihatlah rupa dari ketiga gadis itu yang memang benar cukup cantik Di sini Yao Yao pun kembali berkata kepada Qing Tian Tuan muda Mereka semua sangat cantik Apakah kita masih punya harapan? Qing Tian pun kembali berkata Jangan khawatirkan hal itu Mereka semua hanya sampah di hadapanmu Dan saat itu pembawa acara pun langsung memukul Gong sambil berkata 38 kontestan telah tiba Dan kompetisi Miss Tian Luo akan dimulai Dalam kompetisi kali ini Kontestan harus menunjukkan kecantikan mereka sebanyak mungkin Dan semuanya harus naik ke panggung untuk menunjukkan bakatnya masing-masing Itu bisa menari, memainkan alat musik, menyanyi, dan lain-lain Tidak ada batasan untuk menunjukkan bakat Dan terlihatlah para juri yang saat itu ada di tempat itu Qing Tian pun kemudian mengelus kepala Yao Yao dengan berkata Pergilah Yao Yao, ikuti seperti apa yang aku ajarkan padamu Kau pasti akan jadi pemenangnya Yao Yao yang mendengar itu pun langsung mematuhi perkataan dari Qing Tian Scene pertama dibuka menampilkan Zhang Daoling Yang saat itu sudah selesai sama kultivasinya Dan sepertinya Yang terjadi kemarin malam itu bukan pengendalian Zhang Daoling Karena saat ini Zhang Daoling terlihat masih baik-baik saja Saat itu wanita-wanita yang ada di sampingnya pun berkata kepada Zhang Daoling Zhang Daoling punya hati yang sangat indah Karena mampu mendiamkan para gadis selama semalaman Dan di sini Zhang Daoling pun masih berfokus kepada buku itu Dan tiba-tiba dirinya pun senang banget sambil berkata Bos, aku akhirnya berhasil Scene pun kemudian berpindah ke kontes kecantikan di alun-alun Tianluo Terlihatlah, Caipeng yang saat itu sedang memainkan alat musiknya Suara dari alat musik Caipeng itu terdengar sangat indah Sehingga, orang-orang yang ada di sana pun terkagum-kagum dan berkata Kartu andalan dari Mansion Feming memang sangat menarik Aku jadi cinta mati padanya Dan setelah itu, pertunjukan dari Putri Dongpang Ping juga terjadi Putri Dongpang pun saat itu terus menari-nari sambil mengayunkan pedangnya Sehingga, membuat orang-orang yang ada di sana pun makin tertarik pada sang putri Sambil berkata, Tuan Putri hari ini sangat cantik dan memiliki skill bela diri yang sangat tinggi Dia jelas akan menjadi juara kali ini Tapi tetap saja, Tuan Putri nggak mungkin ada tandingannya Di sini, King Tian pun memanggil Yao Yao dan berkata Ayo Yao Yao, ikuti seperti yang telah aku ajarkan padamu Kau pasti berhasil Nah jadi, malam hari sebelumnya King Tian pun meminta Yao Yao untuk melepaskan sesuatu Yao Yao pun pada awalnya malu-malu Dan hanya menuruti perkataan dari King Tian King Tian pun berkata Kau nggak perlu malu-malu Aku akan mengajarkan padamu sebuah trik yang bisa digunakan dalam kontes Miss Tian Luo Kau pasti akan menjadi juara Dan saat itu, Yao Yao pun berkata kepada King Tian Tuan muda, aku nggak akan pernah mengecewakan dirimu Yao Yao pun kemudian memasuki arena Orang-orang yang ada di sana pun jadi terpesona dan berkata Hei, lihatlah itu Dia gadis yang keluar dari tandu Bai Hualo Mendengar itu, orang yang ada di sampingnya juga berkata Apakah masih ada gadis di Bai Hualo Yang bisa berpartisipasi Dia terlihat sangat cantik Dan di sini, Yao Yao pun tiba-tiba melepas beberapa selendang yang mengikat tubuhnya Sehingga membuat semua orang yang ada di sana pun jadi kaget banget dan berkata Apa yang dia lakukan King Tian yang melihat itu dari kejauhan pun berkata di dalam hati Hari ini aku akan membuat mata kalian terbuka Dan di sini, King Tian pun memetik jarinya yang menandakan bahwa rekan-rekannya harus memainkan alat musik Dan saat alat musik dimainkan, terlihatlah Yao Yao yang saat itu makin bersinar Yao Yao yang saat itu terus berjalan-jalan di arena Membuat orang-orang yang ada di tempat itu sampai terpanah-panah Mereka semua pun berteriak sangking kagumnya sama Yao Yao Bro, apakah ini yang dinamakan bakat? Bakat ini sungguh luar biasa Aku jadi punya perasaan yang sangat luar biasa padanya Apakah ini yang dinamakan cinta mati? Dia terlalu cantik Ya Tuhan, bukankah ini seperti peri dalam mimpi? Semua orang yang ada di tempat itu pun sampai terkagum-kagum Dan ketika Yao Yao mengalihkan pandangannya kepada orang-orang di tempat itu Semuanya pun langsung mimisan dan pingsan di tempat itu Mereka pun berkata Aku bisa melihat peri seperti itu Aku tidak punya penyesalan jika aku akan mati hari ini Dan melihat itu, semua orang-orang pun jadi berfokus pada Yao Yao aja Melihat arena yang saat itu mulai sepi Ketiga gadis yang sebelumnya ikut lomba pun jadi cemburu dan berkata Dasar sialan Dia mulai mencuri perhatian Di sisi lain, King Tian pun tersenyum dan berkata Semua berjalan sesuai rencanaku Kita akan menghancurkan mereka semua dengan sangat mudah Setengah jam kemudian Gong pun akhirnya dibunyikan Yang menandakan bahwa kompetisi kecantikan telah selesai Dan juri pun saat itu berkata Mari kita lihat Apa yang akan juri katakan Pemenang kontes kecantikan Miss Tian Luo kali ini adalah Huang Yao Yao dari Bai Hualo Mendengar itu Yao Yao yang ada di atas arena pun langsung berteriak kepada King Tian Tuan muda, aku berhasil menang Di sisi lain, mendengar Yao Yao lah pemenangnya Putri Dong Fang pun menjadi kesal sampai membuang pedangnya Putri Dong Fang pun berkata Dasar sialan Dia malah menjadi juaranya Ketiga gadis gembar sebelumnya juga berkata Ini adalah kegagalan rencana kita yang pertama Namun salah satu dari mereka bertiga berkata Jangan menyerah Ini belum selesai Kalian tunggu disini saja Aku akan membereskannya Dan setelah itu Wanita itu pun muncul di belakang King Tian Sambil memasang wajah yang sangat menyeramkan King Tian pun kemudian berkata Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia kesal karena dia tidak menjadi pemenangnya? Dan wanita itu pun kemudian mengarahkan belati pada King Tian Dan berkata Hei bocah Hari ini aku harus memenangkan kontes Miss Tian Luo Tolong diamlah Bonus bisa diberikan padamu Dan kau bisa memilih siapapun dari kami bertiga Kau bisa melakukan apapun yang kau mau Namun King Tian yang mendengar itu sama sekali Enggak tertarik dan berkata Aku menolak negosiasi itu Kau pikir aku ini playboy sampai menyuruhku memilih begitu Mendengar itu Wanita itu pun kembali berkata Pikirkan baik-baik Jika kau mati Kontes Miss Tian Luo ini tetap akan jadi milikku Dan kau tidak punya pilihan King Tian yang mendengar itu pun jadi kesal dan berkata Apakah kau mengancamku? King Tian pun saat itu menggunakan teknik matanya Yang membuat gadis itu pun sampai gak bisa bergerak Disini Putri Dong Fang yang ikut kesal pun langsung berkata kepada asistennya Cai Jin Aku tidak akan pernah membiarkan Yi King Tian memenangkan kontes ini Kau pergi dan seret dia padaku Bawahannya yang bernama Cai Jin itu pun langsung mematuhi perkataan dari Putri Dong Fang Cai Jin pun saat itu langsung melesat Dan mengarahkan pedang dengan kecepatan super ke arah King Tian Sambil berkata di dalam hati Siapapun yang berani mengganggu rencana ini akan mati disini Tapi sayangnya pedang dari Cai Jin itu gak berhasil mengenai King Tian Malahan King Tian pun saat itu kebingungan dan berkata di dalam hati Situasi sialan macam apa ini Disini tiga gadis kembar sebelumnya pun saat itu berkata Siapa dirimu? Cai Jin pun langsung mengarahkan pedangnya kepada mereka bertiga sambil berkata Aku adalah pengawal istana Siapapun yang berani memasukkan hasil kompetisi akan dibunuh tanpa ampun Dan disini ketiga gadis itu pun mulai berdiskusi kepada kakaknya Kak, dia dari istana Ayo kita mundur dulu Kalau tidak, kita akan terekspos Mendengar itu, sang adik yang lain juga berkata Yang terbaik adalah membiarkan mereka pergi terlebih dahulu Dan karena itu, ketiga gadis itu pun langsung pergi dari tempat itu Di sisi lain, Putri Dong Fang Ping yang melihat itu pun jadi kebingungan Kenapa Cai Jin gak jadi menyerang King Tian Dia pun berkata di dalam hati Mungkinkah Cai Jin mau memberontak? Aku menyuruhnya untuk membunuh King Tian Tapi dia malah menyelamatkannya Dan serangan sebelumnya itu agak aneh Dan disini, King Tian pun kemudian menggaruk-garuk kepalanya sambil berkata Aneh, apakah ada yang salah sama orang ini? Kenapa dia malah menolongku? Yao Yao pun tiba-tiba datang dan berkata Tuan muda, aku menang King Tian yang mendengar itu pun tersenyum sambil berkata Yao Yao tampil dengan sangat baik hari ini Dan tidak mengecewakan diriku Kalau Zhang Daoling tahu hal ini Dia pasti akan berterima kasih padamu Yao Yao yang mendengar itu pun jadi malu dan berkata Yang penting Tuan muda bahagia Dan gak lama setelah itu Zhang Daoling pun datang dengan senang sambil berkata Bos, bos, aku berhasil Aku telah memahami semua yang kau ajarkan Mendengar itu, King Tian pun jadi senang juga Karena bawahannya ternyata bisa berkembang Zhang Daoling pun kemudian bertanya kepada King Tian Ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan disini? King Tian pun saat itu berkata Apa menurutmu? Dan tiba-tiba, datanglah seorang yang berkata Selamat Tuan Yi Ini adalah hadiah dari Miss Tian Luo Totalnya adalah 30 ribu gold Ditambah, anda bisa masuk ke istana di malam hari Untuk makan malam bersama dengan raja Zhang Daoling yang mendengar itu pun jadi kaget banget Karena bosnya berhasil membuat Yao Yao memenangkan kompetisi Dan disini, Zhang Daoling pun berkata Kali ini, aku harus menanyakan siapa yang membuat bubuk Tianju Douming Dan disini, Yao Yao juga bertanya kepada King Tian Tuan muda, ayo pergi ke istana Apakah kita harus kesana sekarang? Namun, King Tian yang mendengar itu pun berkata Santai saja Yao Yao Sebelum pergi kesana, ada satu hal yang harus aku lakukan Dan tiba-tiba, King Tian pun berteriak Xiao Hei, ayo lakukan Mendengar itu, muncullah sang anjing dewa groling ke tempat itu Yang langsung berkata Baiklah Master Sepertinya, Xiao Hei adalah panggilan dari King Tian pada anjing dewa groling ini Dan tiba-tiba, anjing dewa groling pun sampai di suatu tempat Itu adalah tempat ketiga pemilik dari Bayuan Lo, Ho Ming Lo, serta Chut Feng Lo Tidak lain itu adalah Qin Ying Ying, Yu King, dan juga Wang Dan sepertinya, anjing dewa groling saat itu melakukan sesuatu pada mereka bertiga Sehingga orang-orang di tempat itu pun jadi berteriak Dan setelah itu, King Tian pun berkata kepada Yao Yao Baiklah, kita bisa pergi sekarang Xing pun kemudian berpindah ke istana kerajaan Terlihatlah, setua Zhao yang saat itu sedang berkultifasi Dan dipenuhi aura-aura yang sangat mengerikan Setua Zhao pun berkata Akhirnya datang Xin pun kemudian berpindah ke kerbang kerajaan Terlihatlah, King Tian, Yao Yao, dan Zhang Daoling yang saat itu ada di tempat itu King Tian pun saat itu berkata Berkata, perjalanan ini berjalan terlalu lancar Kenapa aku merasa seperti ada yang tidak beres Tapi mereka menutup-nutupinya Namun di sini, King Tian pun kembali memikirkan sesuatu Yang berkaitan tentang penjaga Chai Peng sebelumnya King Tian pun berkata di dalam hati Jika melihat tindakan penjaga sebelumnya Sepertinya, dia mencoba untuk sengaja membuat kami menjadi pemenangnya Dan di sini, King Tian pun berkata kepada Zhang Daoling Zhang Daoling, berhati-hatilah nanti Zhang Daoling yang mendengar itu pun berkata Dirinya merasakan aura membunuh yang sangat familiar Dan karena itu, mereka pun akan berhati-hati saat ada di dalam Sesampainya di dalam King Tian pun langsung disambut oleh Yin Tai Fu, Dong Fang Xin, dan Dong Fang Ping Mereka pun saat itu langsung tiba di tempat itu Melihat itu, King Tian pun tersenyum dan berkata di dalam hati Malam ini aku akan lihat trik macam apa yang kalian siapkan Dan gak lama setelah itu, Yang Mulia Raja pun udah tiba di tempat itu Melihat King Tian yang saat itu gak mau berlutut Yin Tai Fu pun kemudian berkata Nak, kenapa kau tidak mau berlutut ketika melihat sang raja Ayo cepat berlutut King Tian pun berkata Di ajaran keluarga kami Tidak ada yang boleh berlutut kecuali pada orang tua sendiri Dan pada leluhur Jangankan Raja, bahkan jika dewa datang aku tidak akan pernah berlutut Mendengar itu, Putri Dong Fang pun jadi kesal dan berkata Lancang sekali, ini adalah pelanggaran Jika kau tidak mau berlutut saat Raja melihatmu Dan disini, Yoyo pun berkata Tolong rendahkan amarah yang mulia Saya akan berlutut menggantikan Tuhan Muda Namun melihat sikap Yao Yao King Tian pun berkata kepada Yao 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 Yao, abaikan saja mereka Jangan pernah berlutut Melihat itu, Putri Dong Fang pun langsung marah sama Yao Yao dengan berkata Wang Yao Yao, kau pikir siapa dirimu? Kau itu cuma pelayan Namun King Tian yang mendengar itu pun langsung marah dan berkata Cobalah bicara lagi dan lihat apa yang akan aku lakukan padamu Putri Dong Fang pun berkata Apakah aku salah? Dia cuma pelayan rendahan Seseorang yang dipungut dari gunung Mendengar hal itu, King Tian pun langsung berpindah tepat di samping Putri Dong Fang sambil menamparnya Cepatlah minta maaf pada Yao Yao Ucap King Tian Melihat King Tian yang saat itu berani memukulnya Putri Dong Fang pun jadi kesakitan dan berkata Yi King Tian, beraninya kau memukulku Dan saat itu, Putri Dong Fang pun langsung meminta semua penjaga untuk membunuh King Tian Namun King Tian yang mendengar itu malah tersenyum dan berkata Membunuhku, apakah sampah seperti kalian yang ingin membunuhku? Dan setelah melihat para penjaga yang masuk ke tempat itu King Tian pun langsung memeluk Yao Yao sambil berkata Kau nggak perlu takut Yao Yao Tiba-tiba, semua senjata dari penjaga itu pun langsung putus di depan King Tian Dan setelah itu, Zhang Daoling pun langsung memadatkan kekuatan Sambil menyerang para penjaga dengan berkata Kalian berani menyerang bosku Itu namanya cari mati Dan dalam sekejap, semua orang di tempat itu pun langsung kalah seketika Melihat itu, Putri Dong Fang pun berkata Bagaimana mungkin Yi King Tian adalah bosnya Zhang Daoling Melihat kekuatan dari Zhang Daoling Kaisar pun jadi kesal dan berkata Bocah ini benar-benar menjadikan Zhang Daoling bawahannya Dia harus dibunuh hari ini Dan saat itu, King Tian pun langsung menginjak bahu dari Putri Dong Fang dengan berkata Oi Dong Fang Ping, kau belum meminta maaf pada Yao Yao Cepatlah minta maaf King Tian pun terus menginjak Dong Fang saat itu Namun tiba-tiba, Kaisar yang marah itu pun berkata kepada King Tian Yi King Tian itu sudah cukup Dia pun saat itu melepaskan naga kemasan tepat ke arah King Tian Dan King Tian dengan santai menahan serangan itu Sampai menghabiskan minus seribu HP-nya Melihat itu, Sang Kaisar pun jadi kena mental dan berkata Bagaimana itu mungkin? Itu adalah kekuatan dari leluhur keluarga Yi Apakah begitu? King Tian pun saat itu sangat marah dan kembali berkata Kukatakan sekali lagi Cepatlah minta maaf Dong Fang yang kesakitan itu pun jadi gak bisa berkata apa-apa Dan kemudian dirinya yang sudah ketakutan itu pun berlutut sambil berkata Tolong maafkan aku Mendengar itu, King Tian berkata Jika kau minta maaf sejak awal Kau tidak akan menderita Di sini, Sang Kaisar pun jadi sangat murka dan berkata Dasar sialan Aku pasti akan membunuhmu hari ini Dan setelah itu, King Tian pun menghadap Yi Tai Fu dengan berkata Kau juga menyuruhku berlutut tadi kan? Mendengar itu, Yi Tai Fu pun bertanya Apa maumu? King Tian pun saat itu mendekat Dan tiba-tiba, Yi Tai Fu pun langsung merasa kesakitan Dan langsung kalah di tempat itu Kaisar yang melihat itu pun makin marah dan berkata Yi King Tian, jangan terlalu sombong Ini adalah tempatku Namun bukannya takut King Tian malah berkata Karena ini tempatmu Itu adalah sisi bagusnya Aku hanya ingin bertanya satu hal padamu Siapa yang memberimu bubuk Tian Ju Dong Ming? Mendengar itu, Kaisar pun makin kena mental dan berkata Bagaimana kau tahu tentang bubuk Tian Ju Dong Ming? Dan di sini, Zhang Do Ling pun langsung menangkap leher putri Dong Fang Sambil memegang sebuah pil dan berkata Katakan saja Atau aku tidak akan bersikap sopan padanya Melihat itu, Sang Kaisar pun jadi ketakutan dan berkata Kalau harus mengatakan Memang benar aku diberi bubuk Tian Ju Dong Ming oleh orang luar Tapi aku tidak tahu siapa dia Dia selalu ada di istana Tuan Putri Mendengar itu, Zhang Do Ling pun langsung melesat pergi dari tempat itu dan berkata Aku akan pergi mencarinya sekarang Kau akan mati jika berani berbohong padaku Dan di sini, King Tian pun berkata di dalam hati Ada yang aneh Skill acting si Kaisar bodoh ini terlalu aneh Ini pasti jebakan King Tian pun berkata kepada Yao 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 Yao, ayo pergi melihatnya Dan saat King Tian keluar Tiba-tiba tentara-tentara yang dipimpin oleh Chai telah tiba ke tempat itu Chai pun kemudian berkata Yang Mulia, tentara utama kerajaan telah berkumpul Melihat itu, Yang Mulia pun langsung tertawa dan berkata Bukankah aku bilang ini adalah tempatku? 8.000 tentara utama kerajaan ada di sini Ada aray pelindung besar yang melindungi istana Apakah kau masih berani bertarung melawanku? Namun King Tian saat itu berkata dengan santai Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin pergi Tapi Zhang Do Ling saat ini berada di posisi bahaya Dan dia lebih bahaya daripada diriku Ketika prajurit saat itu menyerang King Tian King Tian pun langsung menggunakan kekuatan matanya dan berkata Kalau kalian cari mati, maka akan aku kabulkan Tiba-tiba muncullah serigala biru ke tempat itu Yang mengempaskan semua pasukan yang ada di sana Kaisar pun jadi makin kena mental dan berkata Apa yang terjadi? Kenapa pikiranku seperti melihat bis yang sangat kuat? Metode apa yang sebenarnya dilakukan oleh bocah ini? King Tian pun kemudian melihat ke arah kaisar dan berkata Sekarang adalah giliranmu Kaisar pun marah dan berkata Kau terlalu sombong Ketika King Tian menyerang Sang Kaisar Muncullah pelindung berwarna kekuningan tepat di seluruh tubuhnya Yang membuat serangan dari King Tian pun gak berhasil mengenai kaisar Sedangkan sebaliknya Sang Kaisar pun langsung merubah aura kuning itu Menjadi naga besar tepat di hadapan King Tian Namun melihat naga yang sangat mengerikan itu King Tian pun langsung mengantamkan pukulannya tepat ke naga itu Sehingga membuat kaisar pun saat itu sampai terpental King Tian pun saat itu marah dan berkata Matilah kaisar, sialan Kaisar yang melihat kekuatan dari King Tian pun jadi kaget dan berkata Apa yang sebenarnya udah terjadi? Kekuatan God of War Realm milikku Bisa dikalahkan oleh sampah itu Sialan, kau ingin membunuhku Tidak akan semudah itu Sang Kaisar pun saat itu menggunakan bawaannya untuk pergi dari tempat itu Sambil berkata King Tian, kau yang memaksaku melakukan hal ini Tunggu sampai aku mendapatkan kelemahanmu Mari kita lihat Apakah kau masih berani melawan? Melihat Yao Yao yang saat itu diincar oleh Sang Kaisar King Tian pun langsung melancarkan serangan kuat ke arah kaisar Dan muncullah robot yang sangat mengerikan di tempat itu Dan dari pukulan robot itu Kaisar pun sampai terpental jauh Dan terlihat luka para di sepujur tubuhnya Kaisar pun kembali berkata Tio, apakah aku akan kalah dari seorang sampah? Namun King Tian yang melihat itu malah berkata Hei kaisar yang bodoh Jangan pikir karena kau seorang raja Maka aku tidak berani membunuhmu Berani bergerak menyerang orang-orangku Kau harus membayar harganya King Tian pun saat itu mengarahkan serangan kepada Sang Raja Melihat itu, Putri Dongfang pun jadi khawatir banget Namun King Tian pun kembali berkata Hei Raja bodoh Sekarang aku akan memberimu dua pilihan Satu, jawablah pertanyaanku Jika kau menjawabku Maka aku akan melepaskanmu Kedua, hancurkan kultifasimu Dan mulai sekarang berlututlah padaku Sang Raja yang mendengar itu pun berkata Aku memilih satu King Tian pun kemudian berkata Sepertinya kau benar-benar masih ingin hidup Baiklah katakan padaku Siapa yang merencanakan semua jebakan ini Siapa yang ingin membunuh Zhang Daoling Kaisar yang mendengar itu pun menjawab Dia adalah Yao Zhu Yao Zhu yang memintaku melakukan semua ini Kaisar yang udah kena mental itu pun jadi ketakutan sama King Tian Dan berkata di dalam hati Bocah ini ternyata lebih dari yang aku kira Tapi aku tidak bisa mengaku bahwa itu dilakukan oleh Zhao Kalau tidak Semuanya pasti akan berakhir King Tian yang masih merasa aneh itu pun kembali bertanya Yao Zhu katamu Kenapa Yao Zhu ingin membunuh Zhang Daoling Kaisar pun kembali berkata Aku tidak tahu Aku hanya menuruti perintahnya Kalau tidak Demon King akan membunuhku Master berbaju hijau yang ada di ibu kota sebelumnya Dia adalah seorang Demon King dari klan Istana Tuan Putri Itu adalah letak dari Demon King saat ini Mendengar itu King Tian pun berkata Karena kau sudah bekerja sama Aku akan mengampuni nyawamu sialan Tapi jika kau berani melakukannya lagi Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian Kaisar yang mendengar itu pun makin ketakutan dan berkata Baiklah Aku mengerti Dan setelah itu King Tian pun mengajak Yao Yao pergi dari tempat itu Di sini Kaisar pun berkata di dalam hati Yi King Tian Kau bersembunyi sangat dalam Ternyata kau sekuat ini Tapi memang kenapa Kau mau pergi ke istana Tuan Putri Kau pasti akan mati di tangannya Yao Yao pun kembali berkata kepada King Tian Tuan Muda Apakah kau tahu di mana istana Tuan Putri? King Tian pun saat itu menjawab Saat pertama kali masuk ke istana Aku melihat ada arah yang sangat salah Itu pasti ada di sana Dan terlihatlah Di sebuah tempat di tempat itu Kekuatan yang sangat luar biasa memancar-mancar keluar Dan di sini King Tian pun melihat Zhang Daoling di tempat itu King Tian pun berkata Gawat ada kekuatan sihir yang muncul Zhang Daoling ada di sana King Tian pun saat itu langsung menggendong Yao Yao dan berkata Kita harus segera bergegas Di sisi lain Kekuatan yang sangat mengerikan saat itu Terus memancar keluar dari tubuh Zhang Daoling Yang mengingatkan dirinya dengan dendamnya Dan di saat itu terlihatlah seorang iblis yang berkata Ayo menyerahlah Dan jatuhlah ke jalan iblis Kau layak menjadi jenius nomor satu Ditanami benih iblis Kau masih bisa melukaiku Aku mau lihat apa yang bisa kau lakukan Kalau sudah tidak berguna Maka kau bisa mati Anjing iblis itu pun langsung melancarkan serangan tepat ke arah Zhang Daoling Namun Zhang Daoling saat itu masih berhasil menangkis serangan itu Zhang Daoling pun kembali berkata Kenapa kau ingin membunuhku? Apakahulah yang telah membunuh orang tuaku? Mendengar itu Anjing iblis itu pun tertawa dan berkata Bagaimana menurutmu? Mendengar itu Iblis yang ada di dalam tubuh Zhang Daoling itu pun berkata Apalagi yang masih kau ragukan Jatuhlah ke dalam sihirku Dan jika kau mau menuruti diriku Aku akan membantumu membunuhnya Dan tunggu sampai dia jatuh ke dalam sihirku juga Maka dia akan menceritakan semuanya padamu Siapa yang telah membunuh orang tuamu Nah jadi itu aja Untuk pembahasan kali ini Dan untuk judul manhua kali ini pun akhirnya juga mentok lagi Jadi untuk kedepannya Updateannya mungkin bakalan lebih lama Kayak manhua-manhua yang udah mimin bahas Tapi udah mentok Nah jadi itu aja Dan tunggu video-video gua selanjutnya Dan see you Sampai jumpa di video selanjutnya